PT Industri Kereta Api atau INGA Madiun, Jawa Timur, kembali mendapat proyek besar dari Negara Demokratik Republik of the Congo. Jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua, bro. Ex-direktur utama PT INGA Madiun, Budi Noviantoro, ditetapkan sebagai tersangka kasus jugaan korupsi proyek transportasi di Republik Congo. Setelah menjalani pemeriksaan, Budi Noviantoro yang akrab di Sabat BN langsung ditahan di Rumah Tanah Kejajahan Tinggi Jawa Timur di Surabaya pada selasa 1 Oktober 2024. Rabus yang sejumlah pejabat tinggi dari Negara Congo dan juga sejumlah perwakilan 5 BUMN, di antaranya PT INGA, PT Barata Indonesia, PT Berpati Nusantara Airlines, PT Dirgantara Indonesia, serta Investor Bersandi Group, meninjau langsung tempat pembuatan kereta api di PT INGA Madiun. Pujungan ini untuk meyakinkan Negara Congo sebagai konsumen yang akan mempercayakan PT INGA dalam pembangunan moda transportasi kereta api di negaranya. Dalam penangkapan tersebut, BN mengenakan rompi warna merah dan dipirim oleh impi dana khusus kejati-jati menuju uang tahanan. Ia enggan memberikan keterangan keperawatawan mengenai kasus yang sedang dihadap minyak. Tersangka ditahan di rutan kejati-jati selama 20 hari ke depan untuk memberikan penyidikan. Demikian dikatakan Kepala Kejati Jatim Mia Amiyati kepada wartawan. Penyidik telah melakukan serangkan proses tindakan penyelidikan termasuk diantaranya pemeriksa 24 orang saksi, penggeledahan, dan penyelidikan surat api dukungan, serta barang bukti lainnya guna melengkapi alat bukti kata kejati-jati Mia Amiyati selasa 1 Oktober 2024. Mia menjelaskan kasus ini berawal pada 22 Agustus 2019 saat dilaksanakannya Indonesian African Infrastructure Development IAID di Bali yang dihadiri oleh Budi Noviantoro. Selaku dirut PTNK waktu itu. Kemudian pada Desember 2019, Budi melakukan pertemuan dengan RS selaku Chairman THK Global Holding, Tria Natalia TN, Chairman Titan Capital Ltd, dan SI, CEO THK Utama Indonesia. Dari hasil pertemuan itu, mereka diketahui membahas potensi pekerjaan tentang perkeretapian di Democratic Republic of Congo. Selanjutnya, pada Maret 2020, Budi yang masih menjabat sebagai dirut PTNK waktu itu memberikan uang sebesar Rp2 miliar pada TN sebagai uang operasional atas pertemuan dan pembahasan rencana proyek tersebut. Untuk menindaklanjuti rencana proyek di Congo tersebut, PT INKA dan TSG Global Holding pada February 2020 sepakat membentuk PT IMST atau INKA Multisolusi Trading dan TSG Utama Indonesia, lalu membentuk Special Proposational atau SPV, TSG Infrastructure, PT LPD di Singapura. Dengan komposisi kepemilikan saham 51% PT IMST dan 49% TSG Utama Indonesia. Pembentukan SPV ini rupanya bertentangan dengan keputusan Menteri BUMN nomor SK 315 MBU 12 2019 yang menyatakan menghentikan sementara waktu pendirian anak perusahaan di lingkungan BUMN dan berlaku terhadap perusahaan atau afiliasi yang berkonsolidasi ke BUMN termasuk anak ataupun jujur perusahaan. Pada kesempatan lainnya, Budi selaku diri PT INKA juga mengetukui permohonan dana talangan dari TSG Infrastructure dengan mekanisme pemberian pinjaman seumlah dana. Katanya penyidik mengadap perbuatan Budi selaku diri PT INKA telah memenuhi alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP dan berpotensi merugikan negara 21,1 miliar ditambah Rp 3,9 miliar dan ditambah 480 kita dengan total sedang Rp 25,6 triliun. Namun demikian, Mia juga menyatakan sementara untuk perhitungan total perugian negara masih dalam proses perhitungan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan akan segera dirampungkan hasilnya. Akibat perbuatannya, Budi dijerat pidana primen pasal 2 ayat 1 subsidir pasal 3 jumto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jumto pasal 55 ayat 1 KUHAP. Aduh, zaman udah canggih begini masih ada bisa korupsi ya itu pakai calo Singapura segala macam apa kedubes tidak bisa memberi kabar itu disitu agen proyek di Afrika itu buat rebutan Cina negara-negara Eropa G7 ya kok kita bisa kecolongan dengan dasar maling-maling kali beliau wang-uluh Terima kasih telah menonton!